Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat berbagi cerita dan inspirasi. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang menggugah, tentang perjalanan spiritual cucu seorang gubernur sumbar yang menemukan jawaban atas kebingungannya melalui perpindahan agama. Dalam perjalanan mencari makna dan kebenaran hidup, terkadang kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kisah yang akan kita bagi kali ini adalah tentang seorang pemuda yang bingung dengan isi Al-Quran, yang kemudian memutuskan untuk pindah agama. Bagaimana kisahnya, dan apa yang dapat kita petik dari pengalaman spiritualnya? Mari kita simak bersama, judul, Kisah Cucu Gubernur Sumbar Pindah Agama Karena Bingung Isi Al-Quran. Ainun Nurul Rahimah Sari merupakan cucu dari gubernur pertama di Sumatera Barat. Ia memiliki kisah soal spiritualnya. Meskipun terlahir Islam, namun ia sekolah di sekolah Katolik. Tanpa disadari oleh keluarga, Ainun Nurul Rahimah Sari malah tertarik dengan agama Kristen. Seperti apa kisahnya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Wanita yang kini berusia 70 tahun, Ainun Nurul Rahimah Sari atau Akrab Disapa Sari berbagi cerita spiritualnya di kanal Youtube Diaspora TV. Meski ia terlahir di keluarga Islam, namun keluarganya malah menyekolahkannya di sekolah Katolik. Diketahui bahwa Sari dirawat oleh nenek dan kakeknya lantaran orang tua berpisah. Sari mulai tertarik dengan Kristen ketika sekolah dasar SD. Ia sangat tertarik menghias pohon Natal, hingga nyanyian malam kudus. Rupanya hal ini pernah terdengar oleh kakek dan neneknya. Namun sang nenek acu dengan hal ini karena masih dianggap anak-anak yang belum mengerti soal agama. Tapi lewat inilah Sari merasakan ada pengaruh terhadap kehidupannya. Ternyata lewat itu sudah ada suatu pengaruh buat saya, ujarnya, dikutip Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Wanita sarjana ekonomi itu juga selalu mempertanyakan soal arti tulisan Al-Quran. Namun ia bingung karena tidak ada yang menjelaskan secara detail. Apalagi bagi umat muslim harus mengetahui cara baca Al-Quran yang benar. Jika tidak, maka akan mendapat dosa. Ia pun makin takut karena tidak paham dan malah mendapatkan dosa jika tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Padahal ia ingin sekali masuk surga. Saat SD, ia memang banyak pertanyaan soal agama. Seperti apa yang akan terjadi ketika manusia mati, dan lain sebagainya. Sang Guru menjelaskan proses manusia bisa menggapai surga. Tapi menurutnya, dalam mencapai surga itu begitu sulit. Ia pun masih berpikir-pikir bagaimana caranya untuk masuk surga. Ia mengaku tidak ada yang menuntun dia masuk surga. Setelah menamatkan sarjana di Padang, ia merantau ke Jakarta. Singkat cerita saat merantau di Jakarta ia bertemu dengan seorang pria. Dia menjalin hubungan dengan pria yang menganut agama yang berbeda. Sari seorang muslim sementara sang pria menganut agama katolik. Karena suka sama suka, pria yang ia sukai mulai bercerita tentang sosok Yesus Kristus. Sari juga tak menemukan jawaban ketika bertanya kepada sang pacar soal Yesus. Kemudian pacarnya memberikan sebuah buku yang ditulis oleh Yusuf Roni. Sari mengatakan jika buku itu membuktikan beberapa hal soal Yesus itu Tuhan. Mulai dari hadis, hingga solat 17 rakaat yang selalu meminta petunjuk jalan kebenaran. Dan menurutnya, itu bisa masuk akal. Solat sehari 17 rakaat meminta petunjuk jalan yang benar. Sampai kapan berdoa terus gak dapat-dapat jalan yang benar itu. Saya pikir logikanya masuk, ujarnya. Ia pun sampai solat tahajud dan bertanya Tuhan mana yang benar. Sari benar-benar ingin masuk surga tapi tidak tahu caranya bagaimana. Suatu waktu pacarnya hendak ke gereja. Ia berniat untuk ikut ke gereja. Sari malah, merasakan kenyamanan dan mengakui suka hutbah orang Kristen. Aku suka ya hutbahnya orang Kristen, referensinya jelas dibuka ke depan ke belakang aku suka dan membangun banget. Begitu selesai ibadah sampai di mobil aku bilang, hatiku plong, pungkasnya. Itu adalah kali pertama sari ke gereja, namun ia merasakan kenyamanan. Keesokan harinya ia ketagihan ke gereja bersama sang pacar kala itu. Pada akhirnya ia pindah agama tahun 1982. Akhirnya aku memutuskan tahun 1982 itu, aku minta dibaptis, GPDI Ketapang, jelasnya. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Allahu alam bisawaf. Saudaraku, setiap perjalanan iman adalah unik. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya pemahaman yang dalam terhadap ajaran agama kita. Ini merupakan pengingat bagi kita semua untuk terus belajar dan mencari ilmu, agar tidak mudah goyah dan terjebak dalam keraguan. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Anahl ayat 43 ini menunjukkan betapa pentingnya memperdalam pengetahuan agama dan bertanya kepada ulama yang tepat. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam hidup. Jadikan setiap tantangan sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk terus memperkaya diri dengan ilmu yang benar dan bertanya pada yang ahli jika kita menemui keraguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan lebih banyak lagi cerita inspiratif dan penuh hikmah. Terima kasih telah menonton!